Peraturan Gubernur No. 149 tahun 2016 tentang pengendalian lalu lintas jalan berbayar elektronik atau ERP dinilai melanggar pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 yang melarang persekongkolan. Dan pasal yang sama juga melarang pengaturan pemenang tender yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. PEMBICARA 1 Dinilai melanggar pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 yang melarang persekongkolan. Pasal yang sama juga melarang pengaturan pemenang tender yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Karena memang teknologi ini khusus di Jakarta sudah melalui beberapa kajian. Nah dengan adanya pergub yang langsung fokus ke satu jenis teknologi ya otomatis maka pergub ini cenderung mendiskriminasi provider teknologi yang lain. Sebaiknya cabut aja kalau memang menimbulkan kontroversi untuk semuanya. Peraturan Gubernur No. 149 tahun 2016 tentang pengendalian lalu lintas jalan berbayar elektronik seolah membawa ingatan masyarakat kepada kebijakan mengenai pembelian lahan rumah sakit sungur waras. Kebijakan Gubernur saat itu menganulir rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang merujuk kepada lahan milik Pemprov DKI Jakarta di Jakarta Pusat. Lahan itu sedianya akan dibangun rumah sakit kanker yang berbagai fasilitasnya sebenarnya sudah terjangkau di RSCM. Akibat kebijakan itu, Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan adanya potensi kerugian keuangan negara sebesar 191 miliar rupiah. Bila semua ini benar, bukankah dalam delik pidana khusus ada satu perbuatan yang termasuk korupsi kebijakan? Bila demikian, mengapa aparat seolah berpangku tangan?